Intro Sekarang saya berada di Simpang Kuala Tanjung Jalan Lintas Medan Kesaran Desa Tanjung Gading Kecematan Sesuka Kabupaten Batubara Dari Simpang ini saya akan berbelok ke kiri Memasuki jalan akses route Menuju pelabuhan Kuala Tanjung Jadi jalur kereta api banjar tinggi Kuala Tanjung Berada di sebelah kiri dari jalan ini Intro Saya sudah tiba di kilometer 6 Tepatnya di perlintasan memasuki gerbang komplek rumah Tanjung Gading PT. Inalum Disini tampak pos JPL sudah selesai dibangun Namun palang pintu perlintasan belum selesai Masih hanya palang perlintasan sementara Yang dipasang disini Dan di depan sana itu adalah Stasiun Tanjung Gading Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah stasiun Tanjung Gading Di kilometer 6 Tepatnya di kelurahan Perkebunan Sipare-pare di depan saya ini adalah jalur menuju bandar tinggi ada tiga jalur kereta di stasiun ini dengan satu jalur trek lurus inilah bangunan stasiun Tanjung Gading dan jalur kesana mengarah ke Kuala Tanjung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sekitar kilometer 11 jalur kereta disini menanjak karena melintasi sebuah pasar atau pajak tampak sebuah underpass menuju pasar tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelabuhan Kuala Tanjung selamat menikmati 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 di belakang saya ini adalah bangunan stasiun pelabuhan Kuala Tanjung yang masih dalam tahap pengerjaan. Jalur yang di belakang saya ini adalah jalur dari Bandar Tinggi dan berakhir di ujung ini di ujung di terminal peti kemas dan terminal curah cair dan yang di sana atap berwarna merah itu adalah gerbang masuk dari pelabuhan internasional Kuala Tanjung Pemerintah menargetkan penyelesaian jalur veta api Bandar Tinggi Kuala Tanjung itu di tahun ini namun kondisi di lapangan yang saya lihat ada beberapa titik seperti di stasiun ini yang belum selesai seperti bangunan stasiun dan juga jalur di terminal peti kemas baiklah sampai disini dulu penelusuran saya dalam melihat progres pembangunan jalur kereta api Bandar Tinggi Kuala Tanjung sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya selamat menikmati